Intro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 27 September 2023 tertulis dalam Masmur 55 ayat 23 Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara tidak ada satu orang pun manusia yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan karena tidak ada manusia yang dapat mengetahui secara pasti apa yang terjadi di masa depan sehingga manusia diliputi oleh kekhawatiran seandainya kita dapat mengetahui secara pasti apa yang terjadi di masa depan tentu kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini karena kita dapat mengantisipasinya hari ini khawatir artinya takut gelisah dan cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti hasil penelitian menunjukkan bahwa 85% dari yang kita khawatirkan tidak tidak pernah terjadi hanya 15% yang terjadi dan yang 15% yang terjadi itu tidaklah seburuk yang kita pikirkan sebelumnya artinya masih bisa kita hadapi dengan baik oleh karena itu kekhawatiran itu tidak perlu tidak berguna bahkan sangat merusak dalam kehidupan kita mengapa? karena kekhawatiran itu dapat membuat penyusutan kemampuan otak melemahkan daya pikir melemahkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan melemahkan daya tahan tubuh secara singkat dapat dikatakan bahwa kekhawatiran itu memakan kesehatan dan memperpendek kehidupan saudara-saudara firman Tuhan hari ini memanggil kita apapun yang kita khawatirkan dalam hidup ini serahkanlah kepada Tuhan mungkin ada diantara kita yang khawatir tentang makanan, minuman, pakaian mungkin ada yang khawatir tentang masa depannya masa depan anak cucunya khawatir tentang kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain apapun yang kita khawatirkan dalam hidup ini serahkanlah kepada Tuhan artinya percayakanlah hidupmu dan masa depanmu masa depan anak masa depan cucumu hanya kepada Tuhan Tuhanlah yang telah menciptakan kita dan yang memberi kita kehidupan maka kita percaya Tuhan akan memberikan hal-hal yang perlu untuk menunjang kehidupan tersebut Tuhan tidak hanya bekerja di awal kehidupan kita tetapi di sepanjang kehidupan kita Tuhan tidak hanya memberi kita hidup tetapi Tuhan juga merawat dan memelihara serta menjaga kehidupan kita apapun yang kita khawatirkan dalam hidup ini serahkanlah kepada Tuhan lihat apa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini kita masih hidup dan jika kita melihat kembali hidup kita di masa lampau kita akan melihat keajaiban Tuhan melalui karya-karyanya dalam kehidupan kita kita akan melihat dan mengakui bahwa sebenarnya kita telah dimampukan untuk menanggung apa yang tidak tertanggungkan mengerjakan yang tak terkerjakan menurut asumsi kita dan melampaui batas-batas kemampuan kita namun kita tidak mengalami kehancuran oleh sebab itu apapun yang kita khawatirkan dalam hidup ini kita serahkanlah kepada Tuhan jika Tuhan mampu melakukan karya-karya besar di masa lampau kita kita juga percaya Tuhan mampu melakukannya di masa yang akan datang apapun yang kita khawatirkan dalam hidup ini serahkanlah kepada Tuhan kita menyerahkannya kepada Tuhan di dalam iman dan doa menyerahkan dalam hidup kita dan pekerjaan kita kepada Tuhan biarlah Tuhan melakukan apa yang baik menurut kehendaknya kepada kita sehingga kita bisa dengan tenang meyakini bahwa segala sesuatunya akan bekerja demi kebaikan kita serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Tuhan akan mendukung dan menopang kita Tuhan sendiri akan menggendong kita di dalam lengan kuasanya seperti seorang ibu yang menggendong bayinya yang sedang menyusui Tuhan akan menguatkan kita dengan rohnya sehingga dengan rohnya kita ditopang dalam setiap kelemahan kita di saat kita menghadapi masalah yang membuat hidup kita khawatir dia tidak akan pernah membiarkan orang benar goyah atau digoncangkan oleh masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini Saudara-saudara apapun yang kita khawatirkan serahkanlah kepada Tuhan yang penting bagi kita saat ini adalah berusahlah memberikan yang terbaik di dalam setiap keadaan berikanlah yang terbaik untuk tugas dan pekerjaan kita hari ini selebihnya biarkan diurus oleh Tuhan amin kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami kuatkan Tuhan iman kami pengharapan kami agar kami tidak khawatir dalam hidup kami ini karena Tuhan ada untuk menopang kami sehingga kami tidak pernah goyah dalam setiap masalah yang kami hadapi berkatilah Tuhan keluarga kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami berkati seluruh jemaatmu pekerjaan tangan mereka biarlah kehendak Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan amin